Pemirsa sajian khas Minang tersaji dalam menu berbuka puasa di sebuah masjid di Melbourne, Australia. Menu ini pun mengobati kerinduan warga Indonesia akan cita rasa kuliner tanah air. Citizen jurnalis Asti Rastia punya liputannya untuk Anda. Eits, ini bukan di rumah makan padang lho. Semua hidangan ini adalah menu utama iftor atau buka puasa di Masjid Westall, sebuah masjid yang dikelola komunitas muslim Indonesia di daerah Clayton South Melbourne, Australia. Setiap hari Sabtu dan Minggu di bulan Ramadan, Masjid Westall mengadakan iftor untuk 250 hingga 300 jemaah. 25 kelompok pengajian menyediakan hidangan iftor secara bergantian. Ada juga yang menyumbang makanan secara individu. Nah, hidangan utama iftor kali ini disediakan oleh kelompok komunitas Minang Sayo yang menyajikan masakan khas Sumatera Barat. Ya, diatanya mereka berkompok dan mereka menentukan, saya menggunakan hidurnya dan mereka yang akan menentukan ibu-ibu memasak apa, hanya memasakkan suara peraduk, atau panah, atau meskipun, dan biasanya, dan nanti akan dibungkukan. Menyantap makanan khas Minang ini tentu mengobati kerinduan warga Indonesia akan cita rasa kuliner tanah air. Selain hidangan utama, disiapkan juga makanan untuk takjil, seperti bolu pisang, bakwan sayur, dan juga kurma yang disediakan oleh anggota kelompok pengajian Zafarani. Asti Rastia melaporkan dari Melbourne, Australia.